Membaca dan mencermati replik dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti telah melanggar pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka dengan ini kami menyatakan tidak sependapat dengan analisa fakta dan analisa yuridis dalam replik penuntut umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2023 kecuali yang diakui secara tegas oleh tim perdasat hukum terdakwa dengan alasan atau dasar pertimbangan sebagai berikut bantahan atas analisa fakta dalam replik penuntut umum perihal tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dengan korban Nofriansa Joshua Huta Barat hanya imajinasi penuntut umum bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa buat ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa urayan mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban sudah jelas dan lengkap justru terlihat menurut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut hal layak yang menyaksikan persidangan pun menjadi saksi atas hal ini lalu pertanyaan kami dari mana penuntut umum mengambilnya bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan ibu harus lapor bapak jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga bukanlah pernyataan yang mengindikasikan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan sebagaimana dalil penuntut umum akan tetapi pernyataan tersebut merupakan reaksi spontan dan natural dari terdakwa yang merasa adanya suatu perbuatan daripada korban yang telah membuat saksi Putri Candrawati mengalami kekerasan yang dilakukan oleh korban hal ini berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati bahwa korban telah berbuat sadis kepada Putri Candrawati oleh karena itu terbukti dan jelas dan terang bahwa dalil penuntut umum mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban merupakan imajinasi penuntut umum layaknya seperti muncul sebuah novel terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!